Terima kasih telah menonton. 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 Bihun lah. Bihun ya? Ini enak banget sih. Ini gila. Ini ga ada obat juga enak ya sih. Akhirnya kenyang banget guys setelah makan Bowling Point. Jadi kalo kalian ke LA, kalian wajib banget sih cobain Bowling Point. Ga pernah gagal. Kita makan sini at least seminggu sekali dan selalu rasanya sama banget. Dan sekarang kenyangnya kenyang banget. Jadi kita mau jalan dulu nih, kita akan jalan ke supermarket sebentar. Lihat-lihat. And then yeah, we'll see what we're gonna do after that. Ini adalah supermarket favorit kita guys. Ini isinya makanan Asia, snack Asia, semua ada. Semua di sini. So, yuk kita masuk ke dalam. Ini adalah aisle yang paling berbahaya guys. Ini snack semua isinya. Dan ya kalo kalian punya kesempatan, kalian harus cobain ini sih. Ini mana nih? Ini enak banget sih. Gue mau cobain yang ini. Ini rasanya rasa Unagi ya. Ini enak banget. Kalo kalian suka pedes, kalian bisa cobain yang atas ini. Gambarnya cabai semua nih. Apa kita harus bikin challenge nih? Untuk makan snack pedes. Gue pengen sih, one day kita bikin challenge untuk makan snack yang pedes. Siapa tau, seru ya. Karena kan kalo di Youtube itu sering banget bikin yang kayak samyang, samyang challenge gitu. Yang pedes-pedes. Jadi one day lah. Ntar ini juga gambarnya cabai. Ini bukan cabai deh. Gaknya black banget. Ini udang nih. Kalo cabai ya jadinya ya. Gara-gara ngomongin cabai. Tapi ya inilah kira-kira aisle-nya untuk snacks. Oh my God. Kita gendut banget sih di sini sih. Kerennya cuma makan snacks doang. Dan jelas guys. Bukan supermarket Asia kalo nggak ada. Indomie. Selera aku. Wajib banget memang kasih ada Indomie sih. Paling laku nih kayaknya. Ntar kalo stok Indomie nya udah habis, kita harus beli lagi sih. Pasti sih di sini. Harganya berapa nih? 5 pack. Harganya Rp249. Rp249. Berarti sekitar Rp30.000. Rp40.000 ya. Lumayan mahal ya. 5 pack Rp40.000. Ini kalo Jakarta mungkin Rp10.000 udah dapet kayaknya sih. Sekarang kita udah balik lagi ke rumah. Kita lagi jalan kaki ini. Menikmati cuaca sore. Wah cuacanya mantep banget sih. Ini kalo di Jakarta udah nggak bisa nih jalan kayak gini. Jadi kita bener-bener take advantage banget sih. Untuk bisa jalan sore selalu. At least bakal lemak dikit lah ya. Tadi makannya udah baik banget. Dan sekarang pun juga masih full banget perutnya. Tapi gue pengen ngopi. Karena kopi itu penting buat nanti malam kerja. Dan juga kita mau ke supermarket sih. Di supermarketnya namanya Air One. Ini katanya artis-artis suka ke supermarket ini sih. Tapi emang harganya agak mahal. Tapi kita.. Kalian nongkrong disitu enaknya bisa tempatnya. Ada tempat duduk juga. Bisa makan juga. Untuk bisa pesen salad. Jadi kita mau makan malam di sana. Dan ya.. Kita sampai jumpa di sana. Nih guys.. Tempat tacos yang gue masih belum sampai sekarang. Ngajak kalian kesini nih. Ini penting banget nih. Tacosnya nggak gitu mahal. Terus enak kayak. Enak banget. Fresh banget. Itu fish taco. Jadi 1 hari semoga gue bisa ajak kalian kesini. Ditunggu aja nih. Guys.. Sekarang kita lagi ada di Sunset Boulevard. Masih di daerah Silver Lake. Kira-kira seperti inilah. Jam setengah 7 lewat sini. Biasanya sundownnya sekitar jam setengah lapanan. Dan ini ada tempat namanya Black Hat. Gue nggak even tau tempatnya apa. Tapi kayak tempat restoran gitu. Ini rame banget sih. Wah kita ketutupan mobil lagi. Nah nih.. Rame banget dalamnya. Penasaran sih. Kira-kira saya enak apa. Tapi ya.. Beginilah kira-kira di Sunset Boulevard. Sore-sore. Udaranya enak banget. And it just really nice. So yeah.. Let's keep on walking to Air 1. Here we are guys. Kita nyampe di Air 1. Dan ternyata.. Masih rame banget dong. Orang masih banyak banget nih nongkrong. Jadi ini luarnya seperti ini sih. Kira-kira kayak apartemen gitu ya. Mungkin atasnya apartemen sih tapi sih. Tapi ini ada tempat beli wine. Lalu kita masuk ke sini nih. Ini masuk ke supermarket lu ke sini. Yes. Let's go inside. Gila guys. Ternyata rame banget masih. Liat sampe ngantri kasirnya. Masih banyak banget. Masih banyak banget. But yeah.. This is Air 1. Looks really nice ya. Wah ini kayak enak banget sih guys. Ada waffles. Ada pie. Ada everything yang manis-manis ini. Bahaya nih. Bisa bikin gendut sih nih. Gila guys. Liat ya. Brandingannya keren-keren ya. Botolnya ya. Ini bikin orang pengen beli sih semuanya sih. Karena brandingannya yang keren banget. Jadi disini juga jual makanan yang udah siap sajin. Sushi-sushi gini nih. Diatannya juga lumayan enak sih. Harganya mahal gak ya? Gue mengitip harganya sih. Harganya sekitar 16 dolar. Wah mahal juga sih. Tapi ketepannya kayak seger dan juga. Wah ini gede banget ya ini. Nah ini 50 dolar guys. Ada mame sama tofu guys. Baru keluar dari kompor. Itu kayak enak banget sih. Jadi disini juga bisa bikin chili sendiri sih. Untuk beli makanan. Banyak banget macemnya sih. Tapi harganya agak mahal sih. But it looks really good. Guys jadi itu adalah supermarket. Yang akan nge-hype nih guys. Sebentar lagi. Buka dulu lah ya. Udah outdoor. Udah panas juga. Kita tadi gak beli kopi di dalam. Karena tempat kopi udah tutup ternyata. Lalu tadi mau makan masih penyong banget. Jadi kita belum beli makanan. Tapi gue beli blue bottle. Ini bright cold brew coffee. Wah semoga enak sih. Kita cobain dikit lah ya. Kita cobain dikit. Gak bisa buka deh. Gak bisa buka deh. Hmm. Ini sangat kuat. Tapi ini bagus. Aku pikir ini hanya botol yang kamu suka. Aku pikir. Brandingan ini botol yang kamu suka. Brandingan ini botol memang pas banget ya. Lagi minum jus. Lagi minum jus. Lagi minum jus. Keren. Keren botolnya. Ini lumayan mahal sih. 10 dolar. Oh damn. Cuman botolnya. I'm gonna recycle it. Dan repurpose it. Untuk like a flower vase. Jadi kan aku suka beli bunga disini. Dan ini bisa dijadiin flower vase. Kayak keren. Kreatif sekali memang dia. Jadikan pas bunga itu nanti ya. Bisa bikin happy. Iya. Dan ya itulah kira-kira vlog kita. Kita kalau dialing rutinitasnya gini aja sih. Biasanya siang kita makan. Sore kita chill. Lalu ntar malam kita kerja. Gak ada vlog karena kita kagia irit. Iya. Kita gak ada vlog juga main. Karena lagi lumayan irit juga seminggu terakhir ini. Tapi semoga kalian enjoy lah. Setelah kita lagi being vlog. Walaupun vlognya cuma. Makannya bentar. Nunjukinnya. Oh kita udah nonton My Kitchen. Kita udah nonton My Kitchen. Kita udah nonton My Kitchen. Coba kasih liat deh. Surrounding. Surrounding. Gimana nih? Yang punya langit. Oh langit ya. Oke. Atas. Atas. Apartemen tadi udah liatin dari luar. Apartment tetep tapi kayak gak berisik kayaknya. Iya. Yang berisik kita doang. Yang berisik kita doang. Serroundingnya kira-kira seperti itu. Yah. Kita bikin vlog juga buat for fun aja sih. Biar kita ada dokumentasi. Mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi kalau nonton ulang. Punya kenang-kenangan juga. Kita punya rumah di sini. Amin. Semoga bisa punya rumah juga di sini. One day. Ya. Seru-seruan aja ya. Semoga kalian juga bisa ngeliat hidup kita di sini. Seperti apa. Kita udah 1 bulan. 1 bulan setengah ya. Ya udah 1 bulan setengah ya. Gak berasa. Gak berasa. Cepet banget. Waktu di sini berlalu sangat cepat sekali. Ya ada. Dan kita juga kerja kali ya. Mungkin. Jadi that's why. Kamu gak masuk frame nih ntar. Waktu tuh kayak cepet banget. Dan ada time difference juga. Jadi karena kadang-kadang kalau kerja kita urusin yang besok-besok. Iya. Dan kita waktu kerja lucu. Dia kerjanya pagi. Kalau gue kerjanya malam. Jadi. Jarang barengan. Jarang barengan gue pas kerja. So. Kalau di Indo barengannya 8 doang ya. Malam doang. Kalau di Indo barengannya malam doang. Karena sampai pagi pagi. Siang doang barengan doang. Karena gue bangunnya sekitar jam 10 sampai jam 12 siang biasanya. Karena kan baru tidur kayak jam 3 sampai jam 4 gitu. Kalau dia tidurnya jam 11 ya sampai pagi. Iya. 11 terus bangunnya jam 7 pagi. Iya. Terus langsung kerja. Iya. Ya lumayan. Kita lumayan kerja terus sih. Di sini. Tapi kita di sana juga. Di rumah juga. Kerjanya. Berlebihan itu malah. Iya. Di Jakarta lumayan berlebihan sih. Iya. Tapi gak apa lah. Demi masa depan yang lebih cerah. Amin. Semua harus kerja keras. Banyak orang kayak lagi jogging. Iya. Enak sih. Ini enak sih. Ini juga enak sih. Iya. Jadi kita harus udah sampai di sini dulu. Vlognya. Semoga kalian enjoy our little adventure hari ini. Jalan-jalan ke Saint Gabriel. Lalu kalian jalan ke supermarket. Yang gue bilang ada selebritinya biasanya. Tapi kita belum ketemu. Karena kita baru dua kali kayak ke sini. Kita masih kurang hoki. Iya. Kita selama di LA belum ada selebriti ya. Selebriti mungkin orang mereka gak keluar kali. Mereka ada orang yang belanjain mungkin. Mungkin kita misinya pengen foto sama selebriti. Itu misi kamu. Misi aku ya. Misi aku doang. Jadi. Bukan aku. Jadi itu dulu guys. Untuk vlognya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. Jangan lupa untuk share. Jangan lupa untuk komen. Jangan lupa untuk share. Terima kasih banyak.